Kedua pelaku tersebut sedang menunggu situasi aman di sekitar lokasi. Begitu terasa aman, barulah pelaku mulai beraksi. Naas, aksi pelaku berhasil ketahuan oleh warga dan mengejar pelaku itu. Sang pelaku sedang menunggu temannya yang sedang beraksi di dalam rumah. Dan tak lama kemudian, akhirnya sang pelaku pun berhasil membobol motor NMAX putih itu dan menariknya keluar. Naas, motor tersebut alarmnya bunyi hingga membuat pemilik motor terbangun dari tidurnya dan meneriaki pelaku. Pelaku yang panik tentu saja lari dan meninggalkan motor tersebut. Terima kasih telah menonton! Pelaku yang panik tentu saja lari dan meninggalkan motor tersebut. Pelaku yang kurang ngopi ini, langsung saja berhenti pas melihat motor yang terparkir. Dan mereka berdua, langsung main sikat saja motor tersebut. Belum beraksi sama sekali, pemilik motor berteriak dan mengejar pelaku. Pelaku datang berdua pas malam hari di sebuah gang sempit. Sang pelaku bergantian untuk beraksi pada motor yang terparkir itu. Naas, pemilik motor lebih pintar dari pelaku, karena motor tersebut terpasang sebuah alarm dan membuat para pelaku itu panik dan lari sekuat tenaga, karena si pelaku tak ingin mendegar suara alarm tersebut. Inilah maling sepeda yang langsung berolahraga bersama warga. Terima kasih telah menonton! Inilah salah satu pelaku yang sedang menunggu temannya yang lagi beraksi di dalam rumah warga. Dan tak lama kemudian, pelaku yang di dalam itu, tiba-tiba lari keluar dan langsung loncat ke temannya agar terhindar dari amukan pemilik rumah. Inilah pelakunya yang menggunakan helm dan memasuki parkiran rumah tersebut. Pelaku langsung beraksi. Naas, pelaku kocar kacir lantaran ketahuan pemilik rumah. Naas, pelaku belum sempat ngeluarin senpi, sudah ketangkap lebih dulu dan salam olahraga. Sang pelaku datak pada siang hari, dan membobol pagar itu sampai roboh. Sang pelaku mulai masuk, dan menjalankan aksinya. Naas, aksi pelaku langsung kepergok dan dikejar-kejar oleh pemilik rumah sampai ke jalan raya. Dan tak lama kemudian, seorang ibu-ibu cantik datang membantu, sambil membawa balok. Namun sayang, pelaku sudah menjauh. Inilah begalnya, yang sedang beraksi di tengah jalan. Korban pun berhenti dan menyerahkan motornya secara baik-baik kepada pelaku. Ternyata kedua pelaku tersebut, sedang dikerjain oleh korban dan tak mau melawan. Begitu para pelaku itu mau kabur, barulah si korban melawan dengan caranya sendiri. Para pelaku tersebut, merasa kecewa dan frustasi, karena selalu digagalkan oleh korban sebanyak tiga kali. Pelaku pun menyerah dan tak mau mengambil motor itu lagi. Terima kasih telah menonton! Inilah kedua pelaku yang menyatroni sebuah gang, dan memanjat pagar untuk menjalankan aksinya. Belum sempat mengambil apa-apa sudah lari ketakutan. Oke sampai disini dulu perjumpaan kita, tayangan ini hanya edukasi dan hiburan semata. Terima kasih.